Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Siapa yang berhak menjadi gubernur DKI? Pilihan Anda. Saya ke audiens dulu, karena tadi kan sudah narasumber yang Bang Yos, kemudian kedua pengamat kita bicara. Saya lihat sudah siap-siap ingin, mungkin ada yang mau menanggapi, termasuk ada Mas Lulung Lunggana di sini dari P3. P3 punya tujuh kursi, berarti mau tidak mau harus berkoalisi kalau mau mengajukan calon. Mas Lulung sendiri bagaimana? Santai saja, duduk saja. Oke, terima kasih. Selamat malam, Permisa. Buat saya, masalah koalisi itu sudah menjadi kepastian. Karena Partai Persatuan Pembangunan hanya tujuh kursi, kalau dihitung persentasinya ada 5,5 persen. Persoalan koalisi ini jelas ada integritas dari pemimpinan pusat, karena ini DKI. Persoalannya bukan saja persoalan DKI 1 kalau menurut Partai, karena saya setuju tadi. Artinya yang pertama bukan saja popularitas dan ekstabilitas, tapi persoalan di sini adalah substansi keinginan masyarakat dalam pilkada itu. Karena pilkada ini jelas, iya atau tidak, bahwa pilkada ini merupakan kekuasaan. Ketika kekuasaan itu, sebelumnya ada proses, kampanye dan janji. Janji ini bisa tidak direalisasikan. Janji ini adalah merupakan harapan masyarakat kita DKI. Karena sudah begitu kompleknya persoalan-persoalan masyarakat di Jakarta. Oleh karenanya, saya tidak melihat persoalan koalisi. Kalau koalisi itu memang sudah menjadi patsun, patsun partai politik, sehingga kita bagaimana bersama-sama untuk mencapai 15 persen. Saya barangkali. Atau PANBES yang sekarang sudah 4 kursi, tapi PANBES belum berkoalisi. Baru angan-angan. Sudah. PANBES 21 kalau tidak saya. Saya setuju tadi Mas Kris. Jadi substansi apa yang nanti akan dilakukan oleh calon gubernur itu adalah itu yang paling menjadi perhatian masyarakat. Terima kasih. Berarti ada kesempatan. Silahkan. Dari gerendria Pak Kofi. Jadi gini. Saya sih ingin nanggapi Mas Burhanuddin bahwa di PANBES itu statementnya adalah gini. Pilkada itu adalah metode koreksi terhadap tata kelola pemerintahan yang sedang berjalan. Hasilnya apa? Hasilnya kemarin dicalonkanlah yang Farid. Ini ada koreksi hasilnya dicalonkan yang Farid di PANBES. Nah kemudian sekarang karena jadi menteri kita godok lagi. Tapi prinsip metode koreksinya tetap berjalan. Kalau soal popularitas saya kira incumbent mesti lebih populer dari siapapun gitu ya. Sehingga saya gak tau. Ini di PANBES ini bahwa tidak berpikir juga bahwa kita mau nyari orang yang menang. Belum tentu. Belum tentu nih. Jadi yang dicari? Kita yang mau menang. Bukan kita yang mencari orang yang menang. Kita yang menentukan kita yang mau menang. PANBES yang mau menang. Kenapa kita kasih alternatif tadi? Di luar kebiasaan tuh pengusaha gitu. PANBES sendiri sekarang sudah punya calon kuat kira-kira dan apakah akan tetap solid? Insya Allah tetap solid. PANBES akan tetap solid ya. Ada Pak Oding ini dari Golkar. Ada saya. Ada Pak Rahmat dari Hanura. Masih Pak Sarayanta masih terus mendiskusikan itu siapa. Penggantinya. Dan fair. Yang lebih kita kasih lebih. Misalnya Golkar. Golkar kan tujuh dari lebih dari kita-kita. Udah intinya gubernur. Cari yang benar tapi. Jangan cari gubernur yang gak benar juga. Kalau gak benar kita bilang gak bisa. Terus intinya cari yang benar ya mas ya. Cari yang benar intinya. Yang benar yang bisa mensejaftarakan rakyat. Yang tidak capek-capek tadi. Ini dia sebetulnya yang ideal seperti ini ya. Nah bagaimana? Saya gini. Saya adalah pengamat politik yang mencoba melihat apa yang terjadi. Bukan apa yang seharusnya terjadi. Saya menyambut baik tingkat baik yang muncul dari beberapa elit partai di tingkat lokal. Tapi dalam konteks pemilihan pemilu kada seringkali elit nasional, DPP pusat plus ketua umumnya yang menentukan. Itulah yang menentukan siapa yang akan didukung oleh partai Kulkar. Termasuk di Demokrat sendiri masih ada yang dari arus bawah dan arus atas sendiri juga masih. Setidaknya di partai-partai yang saya tahu itu langsung dipegang ketua umumnya. Di Demokrat majelis tinggi. Apalagi untuk konteks provinsi. Di Kulkar langsung Pak Ica. Untuk konteks Jawa yang megang dulu Pak Cicip sebelum ditarik sebagai menteri ya. Jadi memang perilaku elit itu yang menentukan langsung atasnya. Mengapa mereka cenderung mendukung yang menang? Ini kan bagian dari politik oportunis partai. Kalau misalnya elit lokal partai-partai DKI Jakarta mau mendobrak itu, bagus. Berani nggak melawan DPP-DPP Anda sendiri? Itu tergantung ke Anda semua gitu. Harus berani, karena kalau udah namanya melawan kodrat. Partai itu namanya partai itu makanya organisasi tiangnya demokrasi. Terus kalau kemudian juga atasnya menentukan, itu bukan partai, ini kerajaan namanya partai kalau begitu. Terus kodrat partai nggak berani. Prakteknya yang terjadi nggak ada yang ada. Pertanyaan bisa apa nggaknya itu pertanyaan. Ya kan namanya ketua partai bisa saja dia di PAW ke macam-macam, kan begitu. Ini susahnya seperti itu, begitu kuasa. Silahkan Pak. Salah satu partai yang sudah punya pengalamannya, kaya dengan berbagai situasi lah begitu. Jadi demokratisasinya ditunjung tinggi di dalam Golkar. Nah ada hirarki partai, mulai dari tingkat kelurahan sampai tingkat provinsi itu diberikan keundangan penuh. Namun demikian kita ingin kader Golkar yang kita akan tampilkan itu nggak malu-maluin gitu. Apalagi dengan problematik Jakarta yang demikian besar. Kita ingin sosok seperti Bang Yos dulu gitu. Walaupun tidak populer, kebijakan Baswe dilanjutkan terus. Dan sekarang ternyata berguna gitu. Nah sadar terhadap masalah-masalah Jakarta ini, Partai Golkar bersama teman-teman berembuk gitu. Kita memberikan pembelajaran demokrasi kepada masyarakat. Ini loh kita gitu. PANBES sudah berdiri sekarang. Ya mudah-mudahan nanti P3 ikut. Mudah-mudahan juga PDIP ikut. Ya Pak Zahindudin, tapi kan proses ini waktu berjalan terus. Kemarin kan memang dari PANBES sendiri sudah ada mekanisme lah. Sempat mengundang, sempat kemudian mendengarkan visi dan misi. Ada yang datang, ada yang tidak. Seperti itu. Nah sekarang sudah sejauh mana? Jadi kita sudah hampir mengkerucut. Dan mudah-mudahan dalam minggu kedua Januari itu PANBES sudah menentukan. Siapa gubernur Jakarta yang pas dan benar dan siapa wakilnya yang juga baik. Nggak kayak sekarang kok wakil bisa mundur gitu kan. Ini kan sesuatu yang amat memukul bagi incumbent sebetulnya. Dan kita PANBES tidak mau hal-hal ini terjadi. Bagaimana masalah? Kalau rakyat boleh tanya, sebetulnya dasar negosiasi koalisi itu apa sebetulnya ya? Apa yang dijadikan dasar negosiasi sehingga mereka berkoalisi? Kita ingin tahu sebab mereka itu adalah orang yang kita harapkan dan kita dambakan untuk menjadi... Mengapa PANBES empat partai ini bergabung gitu ya? Pertama, dasarnya pertama gini. Ketika kita bicara sendiri-sendiri, kita nggak cukup. Kemudian kita coba diskusi. Dasarnya tadi, metode koreksi itu. Selama anggota yang PANBES ini mau mengatakan bahwa pilkada adalah metode koreksi terhadap tata kola pemerintahan yang sedang berjalan, Ayo di situ. Tapi kalau udah nggak, kita bilang nggak bisa. Ini dasar berpikirnya dulu sebagai metode koreksi. Nggak, mungkin pertanyaan Mas Kris, kenapa kesimpulannya harus Yan Farid misalnya sebelum beliau ditarik sebagai Menteri? Kenapa kesimpulannya Yan Farid kan mulai berbagai pertimbangan. Tadi kan hasil metode koreksi. Tadi kemudian kita kaji satu per satu orang per orang, oh muncul ini bisa nih. Basisnya apa? Dasar pertimbangannya apa? Apakah hasil survei? Ada isunya apa? Isu yang dijadikan dasar pertimbangan. Apa isunya ini apa? Pertama, kita bisa lihat gini. Bahwa dari latar belakang, saya kira DKI perlu pemimpin yang sebetulnya Yan Farid itu nggak jauh beda sama Pak Setyosco lho. Agak-agak berani gitu. Agak-agak berani. Artinya oke. Ada isu mengenai soal kepemimpinan. Satu itu, yang lebih dianggap bisa isi. Kepemimpinan. Ya, manajemen. Manajemennya gitu ya. Dari situ kemudian kita kaji, oh problematik ini. Kita bilang, ketemunya problematik apa Mas? Saya tahan di sini dulu. Sebentar, Mas Chris dan Pak Tofik. Sebentar, kita harus break dulu sebentar. Nanti supaya tidak terpotong. Jadi paling tidak tadi kan ada masalah kepemimpinan. Kemudian apa saja kriteria yang lain, nanti saya akan bahas. Kita pancing lagi nanti Pak Tofik. Kami harap Anda juga tetap bersama kami di menu Yogyakarta 1. Acara ini dipersembahkan oleh dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tidak. 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 Terima kasih.